PEDAGANG MUSIMAN KUE LEBARAN Pedagang musiman kue lebaran di pasar tradisional Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, mengeluh sepi pembeli, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2024. Hal itu dikarenakan ekonomi saat ini sedang menurun, lantaran mayoritas masyarakat Kabupaten Belitung mengandalkan hasil tambang untuk memenuhi kebutuhan. Dan ditambah saat ini timah tidak laku terjual sehingga sangat berdampak pada hasil penjualan. Sepinya pembeli dirasakan salah satu pedagang kue lebaran di pasar tradisional Tanjung Pandan, merasa sangat berbeda dengan momen Idul Adha tahun lalu yang mana omset penjualan kue lebaran miliknya pada tahun ini menurun sebesar 45 persen. Pedagang kue lebaran Ira mengatakan bahwa penjualan Idul Adha tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang menurun dan mempengaruhi penjualan. Sejak sepekan lalu, omset penjualan tidak mencapai 10 juta rupiah. 45 persen, ini pengaruh apa saja kak? Timah. Oh, jadi mayoritas di sini masih timah lah kak ya? Timah lah tetap timah. Lalu, timah laku orang mencari dadu. Kayak. Omset penjualan dari seminggu kemarin kue bau kak? Benar, belum mandu. Sepi benar kak ya? Sepi. Biasakan melalui lakabat 10 juta, aduh ini, nyari 10 juta aja susah. Susah, ya? Langan seminggu, langan seminggu hari. Kira berharap dua hari jelang lebaran Idul Adha tahun 2024 ada perubahan, sehingga omset penjualan kue lebaran dapat mengalami peningkatan. Dari Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!